Himea, Junamis yang tersakiti, emang iya? Eh, ampun bang Halo semuanya, selamat datang di channel Shinime Tokusatsu Di video kali ini, Atin bakal ngebahas tentang beberapa fakta menarik tentang Junhimea Junamis yang tersakiti Jadi sedikit informasi, Himea ini merupakan Junamis kedua sebagai Ultraman Nexus Junis Red Yang pertama itu Maki yang merupakan Junamis pertama sebagai Ultraman The Next Dan buat kalian yang penasaran apa itu Junamis Boleh komentar di bawah, entar akan membahas Jadi tanpa lama-lama langsung aja ke faktaannya cuy, let's go! Nah diceritakan, sebelum Himea ini menjadi Junamis Ia merupakan seorang fotografer perang di masa lalu Nah waktu itu dia sedang dalam keadaan terluka parah Dan ia pun diselamatkan oleh seorang gadis kecil Yang bernama Sarah Dan dari situlah mereka pun semakin dekat Dan Himea pun sudah menganggap Sarah sebagai adiknya sendiri Namun, hal yang tidak diinginkan pun terjadi Yang dimana Sarah secara tidak sengaja terbunuh tepat di depan mata Himea Yang membuat Himea ini depresi Dan sempat mengalami gangguan kejiwaan lah istilahnya Dan karena masa lalu yang cukup tragis Nex pun memilih Himea sebagai Junamisnya Hal ini karena Nex ini percaya nih kalau Himea ini akan mampu untuk mengembang kekuatannya Karena masa lalunya yang cukup tragis Jadi untuk menjadi seorang Junamis ini memang sangat sulit Dan hanya orang-orang terpilih lah yang mampu menjadi Junamis Nah, Jun Himea ini adalah Junamis kedua setara host Ultra pertama Yang bukan merupakan anggota dari pasukan khusus pelindung bumi Jadi sebenarnya Himea ini cuma orang biasa aja yang terpilih menjadi seorang Junamis Berbeda dengan kebanyakan host Ultraman yang rata-rata merupakan anggota dari pasukan khusus pelindung bumi Namun, meskipun begitu Kemampuan Himea ini bisa dibilang setara atau bahkan mungkin melebihi seorang anggota dari pasukan khusus pelindung bumi Dia memiliki keistimewannya tersendiri Apalagi kan Himea ini punya kuat yang bener-bener dalam banget Bahwa Cahaya itu adalah takdir Dan seseorang akan mampu menyinarinya lagi jika cahaya tersebut padam Dan cahaya adalah sebuah ikatan yang diwariskan dari satu orang ke orang lainnya Nah, pertempuran terakhir Himea terjadi pada saat ia sedang melawan Dark Mephisto Yang dimana pada saat itu ia bener-bener bertarung antara hidup dan mati Bahkan, ia sempat mati saat sebelum ia bangkit kembali Dan mengalahkan Dark Mephisto Meskipun hal tersebut membuat Himea terluka parah Bahkan sampai menghilang Bahkan banyak yang mengira kalau dia sudah mati di pertempuran tersebut Karena ia sempat bertemu dengan Komon di alam bawah sadarnya Ia mengiseratkan bahwa ia bener-bener akan mati Nah, meskipun dia sudah dikira mati Tapi nyatanya dia masih hidup Hal ini bisa kita lihat di episode terakhirnya Ultraman Nexus Namun ada beberapa hal yang cukup aneh dari kemunculan Himea ini Yang pertama Ia sudah jelas-jelas mengusahkan selamat perpisahan ke Komon Waktu di pertempuran terakhirnya Dan yang kedua, gimana caranya Himea ini bisa balik lagi dalam keadaan selamat Yang padahal, kalau kita lihat waktu itu Pertempuran terakhirnya itu dia bener-bener menghabisin tenaganya loh Dan admin ada teori konspirasi di balik ini Kita majukan dulu ke timeline movie-nya Ultraman Ginga Victory Yang dimana Nexus ini terlihat disekap oleh Ethelgar Jadi ada kemungkinan kalau Ethelgar sempat menculik Nexus Pada saat pertempuran terakhirnya melawan Dark Mephisto Hal ini karena Yang pertama Nexus yang ada di movie ini adalah Nexus Junis Red Yang dimana Junamis dari Nexus Junis Red ini adalah Himea Yang kedua Masih di movie-nya ini Nexus sempat mengeluarkan quotes-nya Yang memang quote ini berasal dari Jun Himea Yang seperti admin sebutkan di awal tadi Jadi gimana menurut kalian Mungkinkah kalau Himea ini sempat berpindah universe Dan Himea berhasil selamat dari pertempuran tersebut Tulis di kolom komentar di bawah Kalau kalian tahu Nah kalau kalian sadar ya Himea atau Nexus Junis Red ini lebih sering menghadapi Dark Ultra Seperti Dark Paus atau Dark Mephisto Hal ini yang membedakan antara Nexus Junis Red dengan Nexus Junis Blue Yang dimana Di Nexus Junis Blue ini jarang banget tren melawan Dark Ultra Ya paling ada satu Mephisto Zwei Dan mungkin itu yang berhasil singkat admin di video kali ini Kalau kalian suka video ini boleh di like, subscribe dulu channel ini Biar kalian bisa jumpa lagi sama Bang Leo Follow juga Instagram maksudnya Saya nilainya sekurutu kusatsu Dan sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!